Jika menemukan soal seperti ini, Akanami Buddha jika kita gambarkan terlebih dahulu, bangunnya dimaksud dari soal ini. Di sini diberitahukan ada dua buah lingkaran yang sama besar dan saling berhimpit. Artinya, kira-kira seperti ini. Saling berhimpit, lalu berada di dalam sebuah persegi panjang. Berarti di sini, persegi panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu, keliling persegi panjang adalah 90 cm. Di sini keliling sama dengan 90 cm. Maka, luas daerah persegi panjang yang tidak tersentuh lingkaran adalah, Nah, di sini, jika kita diberitahukan kelilingnya adalah 90 cm, Pertama-tama kita harus perhatikan, pada soal ini, di sini di gambarnya, Panjang dari tinggi ini, tinggi persegi panjang ini adalah sama dengan satu buah diameter lingkaran. Sedangkan di sini, lebarnya adalah dua kali diameter lingkaran. Karena di sini ada dua buah lingkaran yang saling berhimpit. Berarti, otomatis di sini sama dua diameter dan di sini satu diameter. Maka, di sini kita dapat menghitung panjang dari diameter lingkaran adalah dengan cara, Di sini kita jumlahkan satu diameter, satu diameter, dua diameter, dua diameter, Maka, total ada enam diameter sama dengan 90 cm. Maka, diameter adalah 15 cm. Maka, di sini panjangnya 15 cm, dan di sini panjangnya 30 cm. Nah, di sini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu luas dari dua buah lingkaran ini. Di sini, luas lingkaran adalah P dikali dengan R kuadrat. Sama dengan, di sini P adalah 3,14 dikali dengan R kuadrat. R adalah setengah dari diameter, yaitu 7,5 dikuadratkan. Maka, dengan matematika sederhana, jika dihitung, hasilnya adalah 176,625 cm persegi. Nah, di sini kita lihat, kita hitung terlebih dahulu luas dari persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar. Di sini panjangnya adalah 15 cm, dan lebarnya adalah 30 cm. Maka, di sini kita kalikan, 15 dikali dengan 30, sama dengan 450 cm persegi. Maka, jika kita mau menghitung, luas dari persegi panjang yang tidak tersentuh oleh lingkaran adalah, di sini luas total dari persegi panjang adalah 450 cm persegi. Lalu, akan kita kurangi dengan 2 kali luas dari lingkaran yang kita dapatkan. Karena di sini lingkarannya ada 2. Maka, 2 kali, 176,625 cm persegi. Maka, dengan matematika sederhana, jika kita hitung, kita akan mendapatkan hasil 96,75 cm persegi. Maka, jawaban yang paling cocok untuk soal ini adalah, opsi B. Sampai jumpa pada soal berikutnya.